Intro Gubernur D.I.E. Sri Sultan Hamengkubono ke-10 membuka rapat kerja daerah kuartir daerah gerakan pramuka D.I.E. tahun 2018, Sabtu kemarin di Kompleks Bumi Perkemahan Babar, Sargi Sleman. Gubernur D.I.E. Selaku Ketua Majelis Pembimbing Daerah Gerakan Pramuka D.I.E. memberikan pesan dan arahan untuk pramuka D.I.E. Gubernur D.I.E. Sri Sultan Hamengkubono ke-10 mengatakan sebagai organisasi pendidikan non-formal, pramuka sudah punya sejarah panjang dalam membangun pribadi pemuda-pemudi Indonesia. Pendidikan yang diberikan dalam pramuka meliputi pendidikan etika, moralitas maupun integritas sebagai anak bangsa Indonesia. Untuk itu, pramuka D.I.E. harus mampu lebih berdaya lagi dengan menumbuhkan kreativitas dan berinovasi. Untuk membangun kreativitas dan integritas juga harus dibangun dari anak muda. Anak muda Indonesia harus dibiasakan berbicara terbuka dan berdiskusi. Dengan rapat kerja tersebut diharapkan tidak hanya sebagai tempat untuk melakukan evaluasi, namun juga untuk menindaklanjuti program-program ke depan sesuai keputusan Rakorda. Kakak-kakak sendiri bersama majelis bagaimana men-setup kawasan ini menjadi aktivitas pramuka Jogja-Jogja. Sehingga harapan saya, anak-anak muda yang dididik oleh pramuka ini, di Jogja ini mempunyai prospek yang lebih baik. Sementara itu, Ketua Kuartir Daerah Gerakan Pramuka D.I.E. GKR Mangkubumi mengatakan, rapat kerja dilaksanakan untuk membahas langkah-langkah strategis program serta kegiatan sesuai amanat musyawara daerah 2015. Hal tersebut untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas kegiatan, pembinaan dan pengembangan gerakan pramuka di D.I.E. Gerakan Pramuka D.I.E. menjadi pilihan utama dalam membentuk pemuda berkarakter, mandiri dan berdaulat. Selain itu, pada tahun 2018 ini, Pramuka D.I.E. juga akan menyelenggarakan Jogja International Scout Camp atau JISC yang akan menjadi kegiatan berskala internasional bagi pramuka. Gerakan pramuka guna men-diskusikan langkah-langkah strategis rencana kerjaan, program serta penggiatan sesuai amanat musyawara daerah. Tim Liputan Jogja TV